Beralih ke berita lain, Pemirsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat setujui perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2017-2022. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan MOU bersama sekaligus penutupan sidang pertama tahun 2019-2020. Pemprov Sulbar bersama DPRD Provinsi Sulawesi Barat gelar penandatanganan MOU atas persetujuan bersama terhadap perubahan RPJMD tahun 2017-2022. Sekaligus penutupan masa sidang pertama tahun 2019-2020 DPRD Sulbar. Ketua DPRD Sulawesi Barat Siti Suraida mengatakan proses pembahasan ranperda tentang perubahan RPJMD tahun 2017-2022 berdasarkan peraturan tata tertib DPRD yang diawali dengan proses pembahasan tingkat pertama meliputi sejumlah rapat kunjungan kerja hingga konsultasi. Ketua DPRD Sulawesi Barat hingga tahun 2002-2003. Semangat peraturan kebenaran ini harus dipahami merupakan bagian dari upaya perubahan daerah ini jauh dan baik dengan kata-kata sistem yang menjadikan peraturan perundangan sebagai bijakan. Menjadi kompenda ini sebagai lantaran dalam akselerasi pembangunan pada semua sektor semaligus menjadi kembaraan kita dalam mengagumkan kepentingan rakyat. Sementara Sistem 3 Bidang Administrasi, Seth Dasulbar Jamilah dalam sambutannya mengatakan proses pembahasan telah dilalui oleh para anggota Dewan khususnya yang tergabung dalam Pansus dengan pemberikan kontribusi terhadap kualitas rancangan dokumen perubahan RPJMD. Yang telah diajukan dan dilakukan perbaikan dan penyesuaian atas masukan panitia khusus DPRD Sulbar. Apresiasi juga diberikan atas dukungan DPRD Sulbar terhadap isu strategis serta perumusan arah kebijakan, serta dukungan terhadap BUMD Sulbar sehingga memberikan kontribusi kemajuan untuk perekonomian di wilayah Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.